Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan membahas tentang Petunjuk Praktikum Teknik Plastik dan Elektronika Jadi disini akan dibahas bagaimana menggunakan Peralatan-peralatan Praktikum Supaya bisa tercapai apa yang kita inginkan Oke, kita lanjutkan Kalau kita buka modul 1 Maka akan berisi alat-alat sebagai berikut Yang pertama adalah Solder Ini digunakan untuk menyolder Untuk menyambungkan Dengan mencairkan timah di atas sambungan tadi Kemudian disini kita lihat ada timahnya Satu gulung timah Ini untuk menyolder nantinya Kemudian disini ada Drey atau openg Openg min Dan sekaligus sebagai testband Disini ada tang potong Disini tang potong yang merah tang potong Kemudian disini ada tang cucut Disini ada speaker kecil untuk percobaan kita nanti Ini apabila kita buka Maka di bawahnya Akan tersedia disini adapter Adapter setengah hampir Kemudian disini ada kotak komponen Yang berisi komponen-komponen Kemudian disini ada Avometer atau multimeter Analog Kenapa kita pakai analog? Karena Menggunakan analog perlu keterampilan khusus Sedangkan untuk digital Lebih mudah Maka kita gunakan yang analog Supaya kita lebih terampil Menggunakan alat ukur Kemudian disini ada kabel Kabel disini Merupakan kabel Angkel Yang kaku Nanti bisa kita tancapkan di project board Oke Terus kemudian disini ada PCB berlubang Nanti kita gunakan untuk latihan nyolder Dan latihan Merangkai komponen disini Kemudian ini ada PCB yang sudah jadi Ini yang kita gunakan untuk Praktik nanti Oke kita bahas satu persatu Yang pertama adalah tang potong Ini gunanya adalah untuk memotong kabel Atau mengupas kabel nantinya Ada tang potong tertentu Disini ada kawaannya sedikit Nah ini adalah untuk mengupas Tapi disini tidak ada Ini gunanya untuk memotong kaki komponen Dan memotong kabel Angkel Oke lanjutkan lagi Ini adalah tang cucut Tang cucut nujungnya lancip Ini digunakan untuk Memegang benda Atau mengambil benda yang kecil-kecil Di tempat yang Sempit Supaya mudah diambil Atau juga untuk Membuat Kawat Supaya melingkar Kalau kawat kita Jepit di tengahnya Kemudian kita putar Keliling disini Maka akan jadi Lingkaran Untuk di Di Apa Di Dipasang Di Di skrup Atau apa Juga Yang kita pakai Bukan seperti ini Disini ada pemotongnya Bisa juga untuk memotong kabel Oke disini ada Pairnya Karena tang-tang yang kecil Kalau tidak dikasih pair Maka membukanya Susah Seperti ini kita Cuma menekan Menutup Kalau dilepas Kembali lagi Oke Kita lanjutkan lagi Disini ada Project board Project board Ini nanti untuk memasang Komponen-komponen Hubungannya Ini adalah Dari sini Kesini Ini nyambung Sedangkan ini Kesini tidak nyambung Ini kesini Nyambung Oke Terus kemudian Disini dengan ini Tidak nyambung Jadi nanti Komponen tinggal kita Tancapkan saja Kita hubungkan kemana Tidak perlu disolder Sudah nyambung Ini untuk Membuat percobaan-percobaan Atau merangkai Sementara Kalau sudah jalan disini Baru dipindahkan ke PCB Jadi produksi masalnya Di PCB Sedangkan yang tengah sini Ini hubungannya Kesamping Kesini Ini dengan ini Tidak nyambung Ini juga gitu Kesamping Kesamping Semuanya seperti itu Sehingga kalau kita Memasang IC Kakinya kita Taruh disini Sama disini Nah ini kesini Tidak nyambung Nanti kita praktekkan Oke Lebih jelasnya Ada di video Tentang project board Kita lanjutkan Kita menggunakan Avometer Atau multimeter Ada dua macam Ada yang digital Ada yang analog Tapi dalam praktikum kita Kita menggunakan yang Analog disini Oke kita lihat Kenapa disebut Avometer Karena bisa mengukur Ampere Mengukur Volt Baik DC Maupun AC Kemudian bisa Mengukur Ohm Disini Maka disebut Ampere Volt Sama Ohm Disebut Avometer Oke kita lanjutkan Lagi Nah kalau kita lihat disini Disini ada tombol selektor Selektor ini untuk memilih Apa yang sedang kita ukur Kalau kesini Berarti adalah Volt DC Ini 1200 volt 300 volt 120 volt Dan selanjutnya Kita pilih Mana Kalau kita perkirakan Misalkan 12 volt Maka kita jangan Memilih yang lebih kecil Kita pilih yang lebih besar 30 volt dulu Baru kalau kurang jelas Baru ke 12 volt Untuk menjegah Kerusakan Oke disini adalah Volt DC Disini off Maka kalau tidak Kita gunakan Kita paru di off Kemudian disini adalah Voltase AC Kemudian ini untuk Mengukur Ohm Mengukur resistansi 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 ini Nanti kita Adjust dulu Sebelum memakai Memakai Ini untuk Meng-adjust Supaya Jarum Betul-betul Ke arah 0 Ohm Kemudian disini Kita lihat Ada Lobang-lobang Untuk mengukur HFE Dari transistor Nanti kita bahas Kemudian Disini ada Tulisan Lampu Ini untuk Ngecek Connecting Jadi kalau kita Lihat disini Ini ada Lampu Untuk mengetahui Continuity Continuity itu apa Yaitu Nyambung atau enggak Kalau kita Nyolder Solderan kita Sudah bagus atau belum Kita cek Disitu tadi Memakai ini Saklar selectornya Kita taruh disini Nah kemudian Keduanya kita hubungkan Dengan Joloan disini Maka kalau Lampunya nyala Berarti terhubung Kalau tidak Nyala Berarti Belum Nyambung Kemudian disini Ada Yaitu Buzzer Buzzer ini Berbunyi Tit Kalau Nyambung Mirip dengan ini Cuma ini keluar bunyi Kalau ini selain bunyi Jarumnya juga Bergerak Kalau nyambung Jarumnya akan Bergerak Kesana Kalau nyambung Kalau enggak nyambung Berarti dia Enggak bergerak Oke Sedangkan ini 1,5V But Maksudnya apa Untuk mengkur baterai Nah disini yang kita gunakan Yang merah ini Kalau jarumnya bergerak Masih di dalam merah sini Berarti baterainya adalah leak Atau baterainya Kosong atau rusak Atau bocor Sedangkan sini Good Nah good Ini adalah Baik Kalau jarumnya sampai sini Berarti baterainya Baik Oke Sedangkan ini Adalah untuk Mengukur Amper Arus Listrik DC Mulai dari 60 mikro Sampai 12 Amper Disini maksimal 300 mili Amper Kalau menggunakan Jolokan ini Dan ini Maka maksimum Adalah 300 mili Amper Kalau memakai Jolokan ini Maka bisa sampai 12 Amper Oke Itu adalah Gunanya disini Sedangkan ini adalah Masukan kapasitif Digunakan untuk Mengukur DB Nantinya Desibel Oke Kita lanjutkan Ini adalah Sekalanya Sekalanya kok banyak Yang atas sendiri ini adalah Untuk Ohm Untuk mengukur Ohm Jadi pertama Harus kita konsletkan dulu Jolokannya Supaya menunjuk 0 Ohm disini Kalau jarumnya kelebihan Disini Atau kurang disini Maka kita harus Atur Memakai ini Di adjust Di putar ke kanan Atau ke kiri Sampai betul-betul Menunjukkan 0 Ohm 0 Ohm Baru kemudian Mengukur Resistansinya Maka nilai Ohmnya Akan tertera disini Bagaimana cara Membacanya Nah kita lihat disini Kalau Ohm yang kita pilih Kali 1 Ini kali 1 Berarti Angka-angka disini Dikalikan 1 Kalau kali 10 Angka-angka disini Dikalikan 10 Kali 1K Berarti kalau Sampai sini Berarti 10K Sini 20K 30K Dan seterusnya Jadi tergantung dari Sekalanya ini Kali 1 Kali 10 Kali 100 Kali 1K Kali 10K Ini adalah untuk Mengukur Resistansi Oke Lebih lanjut Kita lanjutkan lagi Ini selectornya Tadi Kemudian Catu daya Atau Power supply Atau Adapter Ini masukannya 220V Yaitu listrik Di PLN Kemudian keluarannya Antara 3 Sampai 12V Ini adalah Tombol selektor Untuk merubah-ubah Voltasenya ini Kalau paling kanan Ini keluarannya Adalah 3V Paling kiri Adalah 12V Ini bisa kita Celekkan Celek-celek Celek-celek Itu Untuk Mencari Voltase Yang kita inginkan Ini hanya Kira-kira Saja Sekitar 3V Karena listrik Di PLN Pun juga Naik turun Maka disini Tidak ada Regulatornya Maka Keluarannya pun Juga naik turun Cuma kira-kira 3V Ini 4,5V Kemudian Ini adalah Polarity Ini plus Ini min Maksudnya apa Kalau kita Lihat di Sini Ini yang Tengah Ini Ini yang Tengah Atau yang Tengah ini Dalamnya Ini yang Ujung Ini yang Pangkal Kalau Seperti ini Maka yang Ujung Atau yang Tengah Itu plus Kalau kita Geser ke kanan Maka yang Tengah Tadi Min Jadi Kalau kita Geser ke kiri Ini plus Ini min Ini Tengah Ini plus Sini min Kalau kita Geser ke kanan Kebalikannya Sini min Yang sini plus Oke Inilah adapter Yang kita gunakan Untuk percobaan Nanti Kemudian Untuk Menyambungkan adapter Ke project board Maka kita Perlu pakai Penjepit buaya Ada di kotak komponen Ya Di sini Plusnya kita Sambungkan seperti ini Minnya kita hubungkan Dengan sini Kemudian Kabelnya ini Yang kita tancapkan Ke project board Biasanya Yang sini Satu Sini Kita kasih plus Yang di sini Kita kasih min Supaya apa Nanti kalau butuh plus Tinggal ngambil Dari sini Dari sini Dari sini Bisa semuanya Min kita tinggal Ngambil dari sini Kalau ingin lebih panjang Ini bisa dihubungkan Ini dihubungkan Ke sini Berarti seluruh Yang sini Plus semuanya Sini juga Bisa kita hubungkan Maka seluruh Yang ada di sini Akan min Semuanya Oke Kita lanjutkan Nah Kita masuk Bagaimana Kita mengukur Voltase DC Untuk mengukur Voltase DC Kita tancapkan Colokan merah Di lubang Sini Jadi di sini Kemudian Yang min Atau yang hitam Kita taruh Di Com Di sini Com Sini artinya adalah Common Atau min Di sini Minus Nah Kemudian selektor Kita arahkan Ke DC Volt Di sini Misalkan Yang mau kita ukur Voltasenya berapa Anggaplah ini Misalkan 12 volt Maka kita mulai dulu Yang dari yang lebih besar Misalkan di sini 120 Kalau sini Jarmnya bergerak Masih sedikit Nah baru kita tambah lagi Di sini 30 Jarm masih sedikit Bisa ke 12 volt Pembacaannya Bagaimana Membaca di sini Nah tergantung Daripada Kita pasang di mana Kita kembali di sini Nah Kalau misalkan Yang kita ambil Di 30 Sini 30 Maka skala Yang kita pakai Adalah skala Yang maksimum Angka 3 Berarti di sini 300 Yang sana 30 Berarti ini Seper 10 Kita Kita kalikan Seper 10 Misalkan Di sini Keluar 120 Di sini 120 Maka berarti 12 volt Di sini Kalau di sini 15 volt Sini 15 volt Sini 10 volt Sini 5 volt Sini 20 volt Itu kalau yang kita pakai Selekternya di Angka 30 Sini Kalau selekternya Kita arahkan ke 120 Sini Berarti angka Yang 12 Yang kita pakai Ini 12 ini Nah Kalau di sini Berarti Tadi 120 Kalau volt Di sini Berarti 120 volt Sini 100 volt 80 volt 60 volt 4 volt Dan seterusnya Jadi kita cocokkan Dengan angka di sini Dengan selektor Di situ Oke Ini adalah Cara mengukur Volt DC Nah seperti ini Kemudian kita lanjutkan Gimana cara mengukur Baterai Nah baterai Kita arahkan Ininya ke Baterai Kemudian kita Colokkan Yang Merah di sini Yang hitam di sini Plusnya kita arahkan Ke positifnya Baterai Hitam kita arahkan Ke negatifnya Baterai Maka di sini Akan menunjukkan Kalau sampai Biru Berarti Bagus Baterainya Oke Kalau bisa dipahami Kita akan lanjutkan Lagi Gimana mengukur AC Ini harus hati-hati Karena ini Nyetrum ya Sebelum Kita masukkan Colokannya Harus kita pasang Yang paling tinggi dulu Karena kita tahu Listrik di sini Adalah Bernilai tinggi Voltasenya Maka kita pilih selektor 1200 Volt dulu Baru kita cek Kalau dia Jalannya masih sedikit Kita lihat di sini Bawahnya berapa 300 Oh Kalau ini 220 Masih nutut 300 Kita arahkan ke 300 Volt AC Di sini Setelah 300 Volt AC Baru kelihatan nanti Kita ambil Skalanya yang 300 Ini Dia larinya Paling di sini 220 Kadang-kadang Turun juga Oke Terus Tadi Belum saya Sampaikan Bahwasannya Multimeter Ini Adalah Alat ukur Yang Intermittent Jadi Alat ukur Listrik Itu ada Dua Ada yang Continue Ada yang Intermittent Continue Itu bagaimana Kalau kita lihat Di panel Voltase Di dinding Dipasang di dinding Di sana akan terlihat Menunjukkan Volt 220 volt Misalkan Itu dipasang terus Di situ Terus Menunjukkan Angka 220 volt Nah itu namanya Continue Sedangkan alat ukur ini Adalah alat ukur Intermittent Maksimal Adalah 15 Maksimal Adalah 1,5 Menit Jadi Ngukurnya Jangan terlalu lama Jangan terus Dipasang Nanti lama-lama Panas Di sini Akhirnya Pengukurannya Tidak tepat lagi Ini adalah Jenis alat ukur Intermittent Kita pasang Jangan sampai Terlalu lama Idealnya Jangan sampai 15 detik Jangan sampai Seperti itu Lebih Sebentar Kira-kira Sudah Ketemu Berapa Kita lepas lagi Oke Kita lanjutkan Mengukur ohm Gimana cara Mengukur ohm Kita lihat Di sini Kita perkirakan Berapa Misalkan Saja Di sini Sat Coklat Hijau Merah Coklat Hijau Merah Berarti Antara Ini Dengan Ini Sekitar Tidak sampai 2K Tidak sampai 2K Maka kita Pilih Di sini Di sini 1 x 1 x 10 x 100 x 1K Kalau 1K Berarti 1K x Ini Kali atasnya Sini Lebih jelasnya Kita lihat Di sini Kalau 1K Berarti Kalau segini Ini adalah 1K Sini 2K Kalau tidak sampai 1K Sedangkan yang kita Pilih di sini Adalah 1 x 1K Berarti Tidak begitu Kelihatan Maka kita Pilih di sini Kali 100 Atau Kali 10 Kali 100 Berarti ini Kita kalikan 100 Kalau 10 Berarti 1K Kalau 1,5K Berarti Sekitar di sini Ini perlu Kita ngecek terus Apa Resistor Karena kadang-kadang Warnanya itu Terlalu tua Terlalu mudah Untuk ngecek Maka kita cek di Avometer ini Supaya lebih jelas Jadi Cara mengukur Ohm Seperti ini Langsung Ingat Ini jangan dipegang Tangan Kalau dipegang Tangan yang diukur Bukan Bukan resistornya Tapi resistansi Dari tangan kita Yang diukur Kalau dua-duanya Dipegang tangan Kalau satu Tidak apa-apa Satu dipegang tangan Satunya tidak Bisa Oke Itu adalah Cara mengukur Kita akan Lanjutkan lagi Dengan cara Mengukur Amper Silahkan Dipahami Lebih lanjut